Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Marda Channel Channel yang membahas seputar pokok sembako Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar pokok sembako Nah, di video kali ini kita akan membahas cara buka toko sembako di kampung Membuka toko sembako di kampung bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan Terutama jika Anda mengetahui cara yang tepat untuk memulainya Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda ikuti teman-teman Pertama, lakukan survei untuk mengetahui barang sembako apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kampung Anda Amati toko sembako lain di sekitar Anda Apa yang mereka tawarkan dan bagaimana penjualannya Lalu susun rencana bisnis sederhana yang mencakup tujuan Atau target pasar, modal awal, dan strategi pemasaran Hitung berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai Termasuk biaya sewa tempat, pembelian barang, dan biaya operasional Lalu, pilih lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat di sekitar Anda Misalnya dekat dengan pasar, pusat keramaian, atau jalan utama yang ada di kampung Anda Pastikan tempat cukup untuk menyimpan barang dan memiliki ruangan untuk penjualan Lalu, teman-teman cari pemasok yang dapat memberikan harga bersaing untuk barang sembako Anda bisa mencari grosir atau distributor Sediakan berbagai jenis sembako seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, dan bahan makanan lainnya Cek dengan pemerintah setempat apakah perlu ada izin usaha untuk membuka toko sembako Jika ada, urus semua dokumen yang diperlukan untuk legalitas usaha Anda Lalu, atur toko Anda agar rapi dan menarik Pastikan barang mudah dijangkau oleh pelanggan Buat papan nama yang jelas dan menarik perhatian Lalu, teman-teman lakukan promosi saat grand opening atau saat buka Misalnya, dengan memberikan diskon atau promo menarik Lalu, manfaatkan media sosial untuk memperkenalkan toko Anda kepada masyarakat tempat Perhatikan Anda memberikan pelayanan yang baik Agar pelanggan merasa puas dan kembali lagi berbelanja di toko Anda Terima masukan dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan Lalu, teman-teman buat catatan keuangan yang jelas Untuk memantau pemasukan dan pengeluaran barang Lakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha secara rutin Untuk mengetahui apa yang perlu ditingkatkan Selalu jaga kualitas barang yang dijual Siap untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan prevensi konsumen Dengan mengikuti langkah-langkah ini Dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik Usaha toko sembako Anda yang ada di kampung Dapat berjalan dengan baik Dan bermanfaat Terima kasih, teman-teman yang sudah mengikuti channel ini Semoga bermanfaat Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh